Bertepatan dengan Rahina Purnama Saseh Kesange, Bupati Tabanan Ikomanggede Sanjaya melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Batur Puri Singa Sanajero Subamia yang bertepat di Desa Daupekan Kecematan Tabanan pada Senin malam 6 Maret 2023. Turut mengikuti persembahyangan anggota DPRD Provinsi Bali, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, beserta para asisten Sekda, juga diikuti oleh para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkap Tabanan, para Camat, Perbekel, Daupekan, Bendesa, Adat Kota Tabanan, Pengelingsir, Jero Subamil, serta Jero Mangkulanang Istri. Kehadiran Bupati Tabanan beserta dengan jajaran pemerintah melaksanakan persembahyangan di Pura Batur Singa Sanajero Subamia ini merupakan yang pertama terjadi sehingga serasa istimewa. Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa kehadirannya beserta jajaran merupakan hal yang telah ditentukan oleh alam dan sudah diberkati oleh ide sang yang widiwasa. Dalam kesempatan tersebut Bupati Sanjaya mengungkapkan tentang pelestarian adat, seni, budaya, serta maha karya arsitektur yang masih lestari di Pura Batur Puri Singa Sanajero Subamil. Sebabnya ornamen-ornamen yang dipertahankan di Puri masih mengesankan tempo lampau yang bernilai budaya tinggi. Dalam sambutannya malam itu Sanjaya berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dan berperan dalam setiap pelestarian Puri-Puri di Tabanan. Pihaknya akan terus mendukung dan berharap agar terus terjaganya heritage yang mencirikan masalah lukas Tabanan. Apa yang ditiang sampaikan wawu suksimopisan Radun Pengelisir Titiang Rigi. Kemarin ketika Radun Titiang dari Pengelisir Jero Subamil Sarangangel boleh datang ke kantor Bupati menyampaikan perihal tentang batur, perayangan batur Puri Singa Sanajero Subamil Sarangangel. Sejarah Tabanan termasuk kemarin ketika pun kota, karena sudah alam yang menentukan. Padahal perdanya sudah tahun 2010 sudah ada, ibu kota Tabanan bernama Singa Sanajero. Sudah ada, perda lagi. Maka dari itu kemarin pun apa yang juga mau disampaikan, kalau ini sudah merupakan kayangan jagat, apa juga yang disampaikan dengan ide Cekorde, apa yang bisa Puri-Puri pelestarian ala lingkungan, dan ngiring, ayo kita ikut pemerintah berpartisipasi. Dukungan dan kehadiran jajaran pemerintah malam itu disambut hangat oleh para warga Pak Sametonan Jero Subamil. Seperti yang diungkapkan oleh Pengelisir Jero Subamil, Igusti Gede Putrawira Sana. Dukungan tersebut membuktikan peran dari Murdaning Jagat Tabanan untuk memohon tuntunan dari Sangyang Pramekawi lewat perayangan di Pura Batur Puri Singa Sana. Persembayangan ini sebagai inisiatif dari Bupati Tabanan sehingga apa yang diharapkan Bupati dan jajarannya serta harapan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Tabanan bisa terlaksana dengan baik tidak hanya berperan melalui skala tapi juga melalui niskala. Humas Tabanan melaporkan.